Intro Pemirsa TNI dan Polri Pemirsa TNI menggelar buka puasa bersama di lapangan Bayangkara Polri acara buka puasa bersama juga diisi pemberian santunan oleh Kapolri dan Panglima TNI kepada 200 anak yatim piatu Mabus Polri menggelar acara buka puasa bersama TNI Polri di lapangan Bayangkara Jakarta Selatan acara buka puasa tahun ini mengangkat tema dengan hikmah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi kita tingkatkan soliditas dan sinergitas untuk Indonesia Maju buka puasa bersama TNI Polri ini dihadiri secara langsung oleh Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo serta sejumlah tokoh penting mulai dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kalat, Menko Polhukam Hadi Cayanto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak hanya itu acara ini juga diikuti oleh 3.000 prajurit TNI Polri yang hadir dan berbuka puasa bersama kepada wartawan Kapolri menjelaskan kegiatan buka puasa bersama ini sebagai wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri dua semangat yang dibutuhkan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai agenda besar nasional mulai dari arus mudik dan balik hingga pilkada serentak 2024 kekuasaan buka puasa bersama antara TNI Jenderal Agus Subianto memiliki juga kita tetap melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama dan tentunya kegiatan kali ini dalam rangka meningkatkan sinergitas, soliditas tentunya ini adalah kesempatan kita untuk bersilta aturah ini sekaligus sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan bersama lagi menghadapi arus mudik dan arus balik yang tentunya ini juga merupakan operasi besar sehingga mau tidak mau sinergitas, soliditas TNI Polri dan juga tentunya seluruh stakeholder tentu harus betul-betul kita tingkatkan sehingga pelayanan mudik pada saat nanti akan kita laksanakan besok mulai ada apel kelar wasukan dan ke depan sudah mulai kita kelar betul-betul bisa terlaksana dengan lancar, dengan aman dan masyarakat betul-betul bisa merayakan hari lebaran melaksanakan mudik dan bertemu dengan keluarga besarnya dengan aman Tidak hanya berbuka puasa bersama Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jendral Aku Supianto juga berbagi kebahagiaan Ramadan bersama 200 anak yatim piatu pemberian santunan oleh TNI dan Polri kepada 200 anak yatim piatu ini merupakan cerminan soliditas kedua institusi dalam solidaritas kepada sesama di bulan suci Ramadan Dari Jakarta, Faris Hasni, Rizky Pirmansyah melaporkan untuk Polri TV Sebagai bentuk rasa syukur di bulan suci Ramadan Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo bersama Persatuan Ulama Indonesia menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat pada selasa 2 April 2024 Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo mengunjungi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ulama Indonesia untuk menyalurkan 25 ribu paket sembako kepada masyarakat Sebanyak 25 ribu paket sembako nantinya PUI akan salurkan ke daerah DKI Jakarta, Banten hingga Lampung Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo juga berdiskusi bersama dengan Dewan Pengurus Pusat PUI terkait program yang mendukung keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat Di hari ini kita kembali bersilaturahmi dengan keluarga besar PUI Di dalam mensyukuri bulan suci Ramadan Tentunya kita ingin berbagi kebahagiaan Dan saya kira kita memiliki program yang panjang dengan PUI Dan hari ini kita bersama-sama menyalurkan bantuan paket ramadhan dalam bentuk semacam paket sembako Dan tentunya banyak hal lain yang sudah kami bicarakan dengan Ketua Umum PUI Yang jelas kami ingin mendorong agar program-program yang sudah dicanangkan oleh PUI Sebagai bagian dari Ormas yang terus membangun kualitas SDM Untuk mewujudkan visi Indonesia Mas 2045 tentunya bisa terwujud Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi Selamat melaksanakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau DPPPUI Nur Hasan Zaidi mengapresiasi Atas kebaikan dan bantuan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Yang rutin setiap tahun memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Ya pertama saya terima kasih ucapkan kepada Kapolri Pemerintah telah memberikan perhatian berbagi kasih Berbagi Ramadan Indopitri sebanyak 25 ribu sembako Itu kan memang sudah biasa tiap tahun Saya pertama kinerja Kapolri saya mengapresiasi Makin dekat dengan masyarakat Intinya memang Polri ini Inti kekuatan negeri kita itu ada di Silaturohim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas Kalau dengan pendekatan Silaturohim Apapun persoalan yang krusial Pasti ujian pada Polri banyak Tapi dengan pendekatan Silaturohim secara intensif Ke seluruh stakeholder masyarakat Orang Indonesia itu mudah menerima kebaikan Dalam kesempatan yang sama Masyarakat mengapresiasi dengan adanya bantuan sembako Dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Saya mewakili teman-teman atau warga pancoran Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri Yang telah memberikan bantuan Di saat bahan sembako sedang melambung tinggi Dan untuk kami sebagai warga masyarakat Yang menang ke bawah Itu sangat berarti dan sangat berharga sekali Terima kasih atas bantuannya Semoga Bapak Kapolri dan semuanya Mendapatkan keberkahan Dan dimudahkan lagi rezekinya Makin banyak lagi Membantu orang-orang yang menengah ke bawah Makasih banyak untuk Bapak Kapolri Bapak Sulis Tio Sigit Yang sudah ngasih sembako untuk warga pancoran dan sekitarnya Ini untuk tahun kedua kita dapat sembakonya Semoga berkah Dan selalu dapat cucuran rahmat dari Allah SWT Dari Jakarta, Ica Tanasyah Irfan Juni Satya Melaporkan untuk Polri TV Kapal Polisi Pelatuk 3013 Ditpol Air Kor Pol Airut Baharkam Polri Juga turut membagikan takjil kepada masyarakat pesisir Pada Senin 1 April 2024 Dan berikut tayangannya Kapal Polisi Pelatuk 3013 Ditpol Air Kor Pol Airut Baharkam Polri Membagikan 250 takjil dan paket buka puasa gratis kepada masyarakat Yang berada di Pelabuhan Plaza Kalibaru Dan tempat pelelangan ikan Cilingcing pada Senin pagi Pembagian takjil dipimpin langsung oleh Komandan Kapal Polisi Pelatuk 3013 Ibtu Andrei Kristianto Paeh Dan diikuti oleh para ABK Menurut Ibtu Andrei Kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud kehadiran dan kepedulian anggota Polri Yang hadir di tengah masyarakat dalam kebersamaan menjaga kamtip mas Ibtu Andrei juga berharap Kegiatan ini dapat membuat masyarakat merasakan kehadiran Polri Yang bertugas mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat Selain membagikan takjil Anggota kapal Polisi Pelatuk 3013 Juga tak lupa memberikan himbauan kepada masyarakat Agar selalu berhati-hati Dan mengedepankan keselamatan saat bekerja di laut Dari Humas Mako Polair Tanjung Triuk Melaporkan untuk Polri TV Polres Metro Jakarta Pusat Mendistribusikan 500 paket sembako dari Kapolda Metro Jaya Kepada masyarakat di sekitar Polres Dengan cara menukarkan kupon Dalam kegiatan bakti sosial Ramadan Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat Mendistribusikan paket sembako dari Kapolda Metro Jaya Sebanyak 500 paket Maksud dan tujuan kegiatan tersebut Untuk memberikan layanan dan kebutuhan bagi masyarakat Yang membutuhkan di bulan suci Ramadan Serta turut menjaga ketahanan pangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatio Purnomo Chondro menjelaskan Kegiatan pembagian sembako gratis ini adalah perintah Dari Kapolda Metro Jaya Kapolres berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu Meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat Kita ke informasi berikutnya dalam bulan suci Ramadan Polda Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah Di Masjid Baitu Syuja Polda Kalimantan Tengah Senin Malam Kegiatan Nuzulul Quran dengan tema Bulan Ramadan Nuzulul Quran dan Idul Fitri Meningkatkan kualitas iman dan takwa Personel Polri siap mewujudkan Kamtip Mas untuk Indonesia Maju Dibuka dengan pembacaan tilawah Quran Dan sambutan dari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto Yang selanjutnya diisi dengan ceramah Yang diberikan oleh Ustadz Isnaini Subhan Kegiatan Nuzulul Quran dihadiri oleh Sejumlah pejabat utama Polda Kalteng Dan Ketua Bayangkari daerah Kalimantan Tengah Beserta jajaran Kita ke daerah lain pemirsa Polsek Marisa, Polres Pohuwato Polda Gorontalo Menggelar program Ngabu Burit Asik Polsek Marisa Di tempat wisata Masjid Rapung Nurul Bahri Di wilayah Pohuwato Gorontalo Program Ngabu Burit Asik Polsek Marisa dilaksanakan setelah solat asar Dengan belajar ikro dan Al-Quran Polsek Marisa melakukan antarjemput kepada anak-anak Yang mengikuti program Ngabu Burit Asik Polsek Marisa Waka Polsek Marisa, Ibda Adam Ahmad Ikut mengajar dalam program Ngabu Burit Asik Dan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selain mengajarkan hal-hal religius kepada anak-anak Program Ngabu Burit Asik Juga bisa dinikmati oleh pengunjung Masjid Rapung Yang ingin belajar membaca Al-Quran Itu tadi segmen Semangat Ramadan Untuk Presisi Pagi kali ini Dan tetaplah bersama kami Pemirsa Terima kasih telah menonton